Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya teknisi gemilang pratama disini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana mengatasi bagaimana cara apabila di bagian karet kop FBT atau bagian anoda tabung itu mengalami kebocoran arusnya cara menangannya yaitu di bagian sini, celah-celah sini kita beri oli ya, oli bisa berupa oli motor misalnya atau stempad atau gemuk oli gardan mobil bisa seperti ini caranya kita kosongkan dulu tegangannya kita taruh kita shotkan ya kita shotkan seperti ini supaya tidak yang trum sudah sudah kita ambil bagian karet nah di bagian karet ini kita berikan oli ya terus sudah diberikan oli motor dipasang kembali seperti ini seperti ini ya seperti ini ya beri oli sedikit saja lalu kita pasang kembali itu cara yang terbaik harus pakai oli jangan dicat atau pakai lem itu cara yang kurang bagus ya apabila cara ini masih tidak tidak bisa coba diganti karet copnya dan apabila diganti karet cop kok masih tidak bisa hilang berarti FBT mengalami over tegangan input kita ganti ini ya kapasitor berkapasitas 1600 volt yang mendampar kaki kolektor TR horizontal itu diganti biasa TV bisa normal kembali sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati